Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, Yesus Tuhan mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasihnya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya, kasihnya tak pernah berubah. Yesus Tuhan mulialah namanya, Yesus salahku, besar kuasanya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, dia sanggup menyembuhkan yang terluka. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 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 Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, kau lah keselamatan kami Yesus. Masmur 37 ayat 30. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya. Perlindungan kami engkau Tuhan. Kemenangan kami yalah engkau Tuhan. Kami tidak takut sebab engkau terlebih besar. Haleluya, haleluya. Shalom baga kerajaan, kembali lagi dalam program Christ of Victory 20 Minutes Deli Devotion. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema Pemenang Yang Berkenang. Ayat kali ini yang akan kita baca berada di Ibrani 13 ayat 20-21. Ijinkan saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Maka ala damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa saya angkat tema ini Pemenang Yang Berkenan? Kita berada di dalam bulan Equipping. Ada sebuah pertanyaan dalam pikiran saya bahwa apakah kita diperlengkapi hanya untuk menjadi pemenang? Sebelum kita lanjut, izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik dalam lomba maraton yang terjadi pada bulan Desember tahun 2012 di Burlada. Pada waktu itu ada seorang pelari asal Kenya yang bernama Abel Mutai berada di depan para pelari lain menjelang garis finish pada sebuah lomba lari maraton cross country di Burlada, Spanyol. Dia pun merasa sudah menyisikan pelari-pelari lainnya. Namun Ivan Fernandez, pesaingnya yang berasal dari Spanyol yang berada tepat di belakang Abel Mutai, melihat yang sebenarnya terjadi bahwa Mutai belum benar-benar melalui garis finish. Namun bukannya mengambil keuntungan dari kondisi tersebut, Anaya memberikan tanda melalui gerakan tangannya karena Mutai tidak dapat berbahasa Spanyol untuk terus melanjutkan langkahnya agar benar-benar melewati garis finish dan menjadi juara pertama. Dan ketika Ivan Fernandez diwawancarai, ada suatu perkataan yang mengejutkan yang dia bilang bahwa saya tidak berhak memenangkan pertandingan ini. Saya hanya melakukan apa yang benar. Saya sangat kagum dengan cerita ini. Kenapa? Saya membayangkan diri saya menjadi seorang atlet. Saya diperlengkapi oleh negara saya. Saya diperlengkapi oleh lingkungan saya untuk saya bisa dapat mengikuti lomba lari untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi pada kenyataannya bahwa ada situasi-situasi yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Sebagai manusia, kita pasti ingin memenangkan pertandingan. Tetapi, apakah menjadi pemenang dengan memanfaatkan kesalahan orang lain atau dengan memanfaatkan keadaan, itu membuat kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Pemenang yang sesungguhnya adalah mereka yang tahu bagaimana melakukan apa yang benar. Sehingga mereka menjadi pemenang yang berkenan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, situasi-situasi yang tidak bisa kita kendalikan mungkin menuntut kita untuk kita mengambil segala kesempatan. Sehingga kita mengingkari apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai warga kerajaan, kita punya tanggung jawab. Kita bukan punya tuntutan, tapi kita punya tanggung jawab untuk bersikap benar. Untuk bertindak benar. Untuk berpikir benar. Dan untuk melakukan yang benar. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita semua belajar bagaimana caranya menjadi pemenang yang berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk juga saya. Untuk itu, di poin yang pertama, saya membagikan bahwa pentingnya untuk kita bisa mengetahui apa yang membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan pada kebenaran itu sendiri. Tuhan bukannya sekedar menyukai apa yang baik, tapi Tuhan menyukai apa yang benar. Kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar sudah pasti baik. Kebenaran itu akan memberdekakan kita. Kebenaran itu yang akan menuntun kehidupan kita untuk kita tetap berjalan dalam perkenanan Tuhan. Di poin yang kedua, saya ingin membagikan bahwa berani bayar harga untuk perkenanan tersebut. Maksudnya seperti ini, ketika kita mengetahui apa yang benar, belum tentu kita siap melakukan apa yang benar. Kenapa? Apa yang benar itu seringkali bertabrakan dengan keinginan daging kita. Karena itu pentingnya kita berani bayar harga untuk berada di dalam perkenanan tersebut. Sangat menyakitkan bagi daging kita. Tapi kalau kita tahu bahwa itu yang menyenangkan Tuhan dan seberapa penting Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita, kita akan berani bayar harga untuk perkenanan tersebut. Kebenaran ada harganya. Lalu di poin ketiga, sangat penting adalah membangun habit atau kebiasaan untuk terus berkenan. Maksudnya seperti ini, jangan sampai hari ini kita berkenan, hari besok kita tidak. Biarlah kebenaran itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Bayangkan ketika Ivan Fernandez diperlengkapi untuk menjadi juara. Dia bukan hanya diperlengkapi secara fisik, mental, dan karakter. Bahkan jiwa. Semua harus diperlengkapi. Dan itu bukan dibentuk dalam semalam. Tetapi itu dibentuk dari hari ke hari. Sehingga pada waktunya, ketika ada suatu kesempatan untuk menunjukkan perkenanan itu, dia dapat menunjukkan dengan baik dan benar. Saya memiliki sebuah quote bahwa kemenangan bukanlah segalanya, tetapi yang jauh lebih penting adalah tetap bisa berkenan di hadapannya. Bapak-Ibu Saudara, berkenan di hadapan Tuhan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Saya percaya untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, punya tantangan tersendiri. Tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi pemenang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak-Ibu Saudara, berkenan bukan soal berani melakukan hal yang barbar. Tetapi berani melakukan apa yang benar. Berkenan bukan soal memiliki sikap hati yang terus berkobar-kobar, tetapi tetap awas menjaga hati supaya agar tidak tercemar. Berkenan bukan soal melihat apa yang mudah dikejar, tetapi tetap setia walau di masa sukar. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara bahwa untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap berkenan di hadapannya, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Segala situasi mendesak kita untuk kita bisa mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kekuatan kita tidak akan mampu membawa kita ke dalam perkenanan Tuhan. Itu semua hanya karena kita minta, Tuhan, tolonglah aku supaya aku tetap bisa hidup berkenan di hadapan. Saya percaya Bapak-Ibu Saudara, Anda bisa jadi pemenang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk kami boleh melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Kami boleh berbicara apa yang seharusnya kami bicarakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh berpikir, kami boleh bertindak sesuai apa yang Kau mau. Karena kami mau menyenangkan hati Engkau. Karena kami mau jadi pemenang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mengusap syukur Tuhan. Kami siap menjalani hari-hari kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesesakan Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut kau beriku kemenangan. Kau lah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengosihimu. Tidak ada Tuhan sepertimu. Kau alahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesesakan Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut kau beriku kemenangan. Kau lah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tidak ada Tuhan sepertimu. Kau alahku yang setia. Kau lah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Terbukti. Di sepanjang hidupku. Tidak ada Tuhan sepertimu. Kau Allah ku yang setia Kau Allah ku yang setia Dua Korintus 12 ayat 9 berkata Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menangin aku Terima kasih Tuhan Yesus Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Dalam hidupku Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku Peganglah tanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan Kaulah harapan Dalam hidupku Kaulah harapan Dalam hidupku Kaulah harapan Dalam hidupku Dalam hidupku Dalam hidupku